Halo semuanya, berjumpa lagi dengan gue di channel yang biasa membahas Super Series Super Series Sekarang gue pengen berbagi hal Gimana caranya kita kodingannya punya orang Terus kita coba, apa namanya Comot ya, kita comot yang pasti yang open source gitu Dan disini gue bakalan coba untuk Menyomot kodingan punya orang Orangnya adalah gue, gue juga kan orang bro ya Jadi ini adalah PC gue yang baru diinstal ulang bro Ini baru install ulang Clear banget, belum ada proyekan di desktop gue Kayak tutorial gue kemarin-kemarin tuh kan ada banyak proyek tuh ya Tapi belum gue ambil kesini Karena waktu itu ke format juga udah pasti Karena hilang C-nya ya kan Dan gue belum sempet upload ke GitHub Yang baru di upload adalah Yang website bikin apa tuh namanya Bikin film ya, website film itu loh Nah sekarang gue pengen ngambil Website itu, ceritanya gue tuh lu ya Lu yang mau punya sebuah website Tapi gak mau bikin dari nol Pengen bikin websitenya tuh Mulai dari yang orang lain Template punya orang lain Terus dimodifikasi lagi Sekarang kita mulai langsung Buka GitHubnya Tanpa basa-basilah ya Langsung aja ya Eh sebelumnya Minal Ajin Wolf Ajin Buat kalian yang merayakan Idul Fitri bro ya Oke lanjut lagi Buka GitHubnya Oke buka GitHub Terus kalo gue sih cari repository yang gue punya Ceritanya ini repository punya orang ya bro ya Nah yang ini nih Yang dea RD Films ini ya Linknya ada di deskripsi By the way lo bisa klik dan Lo pindah ke Bagian branch yang Ini nih Part 1 Slash basic Disini ya Bukan domain Demain itu gak gue pasang apa-apa bro Karena gue gak nge-push kesini Jadi Jadi lu cek nih Kalo lu Apa buka-buka GitHub Terus lu cek Codingannya ada dimana ya Di branch mana Nah branch itu ada disini ya kan Terus lu cari-cari aja Coba fitur Slash tutor Ini apa Oh ada kayak gini Terus lu coba Klik lagi kesini Part 1 Fitur Atau part 1 Slash basic itu ada apa Nah Gue pengen nge-clone Repository ini Nge-clone tuh ngambil Ke lokal kita Ini projek kan punya orang Ceritanya ya bro ya Open source punya orang lain Terus gue ambil aja Kayak gini nih Ya Ini kan ada HTTPS Kayak begini Lu copy Dan syarat utamanya Kalo mau mainan Ngambil-ngambil Project yang ada di GitHub Punya orang lain Itu yang statusnya public Gitu ya Open source Itu adalah lu punya Yang namanya Git Software Aplikasi Git Git base ini ya Nih Kayak gini Oke Ini kan tadi udah di copy ya Terus lu download Yang namanya Git itu Ada di Google lah bro Git base download Gini doang Terus lu download aja ini Install seperti software biasanya Kalo udah Nanti bakal ada kayak begini nih Di desktop kalian Klik kanan Terus Git base here Git base here Kebuka kayak gini Ya Ini gue zoom in dulu Nah Yang tadi kan udah di kopas tuh bro Lu coba ketik aja disini Git clone Supaya punya website yang tadi itu Yang website bikin film itu Ke Komputer lu Atau ke laptop lu Git Spasi clone Spasi Paste Yang tadi Terus lu enter Disini lu enter ya Kayak gini Langsung kan muncul kayak Cloning into RD Blah 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 Ini langsung muncul Folder baru disini ya kan Ini muncul folder baru Ini cuekin aja Kalo ada warning Warning kayak gini Cuekin aja dulu Terus kita masuk ke dalam Folder ini Ini mau di close Atau mau masuk langsung lewat sini Boleh ya bro Caranya tinggal CD RD Film Enter Nah Kalo lu liat disini Sorry LS Gak ada apa-apanya Lu buka foldernya tuh gak ada apa-apanya Cuman Readme doang Ya gak Ya kan Cuman readme doang Gak ada apa-apanya Maka Kita coba Git fetch dulu Oke Git fetch dulu Terus Oh bentar Ini kita coba deh Ini supaya gak pusing ya Ini kita copy Terus tempel sini Paste Nah kayak gini Git fetch Oke Nah terus kalian check out ke Git check out Spasi Check outnya tuh ke branch yang terakhir nih Yang ada disini tuh yang mana Nah ini kan Di part 1 slash basic ya bro Branchnya nih Switch branch or tag Gitu kan ada kayak gitu ya Lu ketik aja disini Git check out Part 1 Slash basic Move enter Udah pindah kesini Cek lagi di foldernya No Langsung ada kan terisi Beda sama yang tadi kan Kalo tadi kan kosong nih Ini gak ada apa-apanya Cuman ada satu file doang Readme doang Sekarang udah ada semuanya Dan tahapan berikutnya Kita liat dulu codingannya bro Buka pake VS Code Kita liat dulu codingannya Ada apa sih di dalamnya Ini teknologinya tuh Pake apa aja gitu kan Trust Right Cari di package.json Atau File-file yang Menurut lu itu kayaknya penting gitu ya Kalo gue sih liatnya di package.json Kalo PHP tuh ada juga Kayak gini-giniannya Kayak pake.json Atau apa-apa Kayak gitu-gitu tuh ada ya bro ya Nah lu liat disini Ini tuh pake apa Oh pake react Oh pake react bootstrap Kalo react kan berarti udah Udah jelas node.js ya bro ya Udah jelas node.js Maka Supaya bisa ngerunning ini Lu harus punya node.js nya Di make sure dulu ya Node.min.v Gue udah punya node.js nya bro Kebetulan versi gue versi 16 ya Ini react nya versi 18 Supaya project ini bisa dirunning Kita liat kebagian script Script Dea strip go Ya kan Untuk ngerunning tuh Untuk ngestart projectannya Kita cobain Ini pastinya gak akan bisa Karena kita belum install dependensinya Ya Ini kan dependensinya ada banyak nih Ada bla 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 Ya gak Nah disini Kita ketik dulu bro Cobain dulu ya NPM run Dea strip go Itu gak akan bisa Karena kita gak punya Node modulnya Jadi kita harus download dulu Si paket-paket yang ada Di dalam project ini Cara downloadnya gampang ya Tinggal ketik aja NPMI Nah Maka semua dependensi yang ada disini Bakal terinstall gitu loh Ini ya Bootstrap, reek, reek, bootstrap, reek, strip, doom Semuanya ini bakal Doom lagi Dom Semuanya bakal terinstall Dan nanti bakal tercipta Folder baru Namanya node modul Yang artinya Menginstall semua dependensi Yang ada di dalam projectan ini Ini ceritanya Projectannya punya orang ya Gue tuh mau Memulai lagi projectan ini Sekarang baru kita bisa Node Eh kok node sih NPM Run Dea strip go Ngambil yang script ini bro Untuk di running ya Di enter Boom Langsung nanti Harusnya browser bakal kebuka Tuh Kan tinggal allow access Kebuka harusnya ini Harusnya tuh Lihat Nah Loading, 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 loading Akan muncul langsung Websitenya Localhost 3000 Dipunya kita Pastinya ya Jadi kalau kalian nemuin Website-website punya orang Yang dipush ke github Dan statusnya public Kayak gini Dan gak ada keterangan Dilarang untuk Merunning project ini Di lokal kalian Atau gak boleh Dicopas Gak boleh di apa Nah itu Ya kita saling menghargai aja Jangan Tapi kalau gak ada status apa-apa Maksudnya gak ada Disclaimer apapun Yaudah gitu Lo tinggal Download Lo modifikasi gitu Dan kebetulan ini punya gue ya Jadi Kalau lo mau pake ya Ambil aja Caranya kayak yang tadi gitu Dan kalau udah running kan Ada loh Kalau 3000 udah running tuh semuanya Website filmnya tuh Ada ya kan Ya gak Sesimpel itu bro Sederhana banget No Udah jadi Nah sekarang tugasnya adalah Memodifikasi Kodingannya si Mereka ini Ceritanya ini kan Kodingan punya orang Ya kita lihat-lihat dulu Alur programnya tuh Seperti apa Kayak gimana Dimana gitu loh Nah yang udah pasti itu Di dalam SRC Ya bro Udah pasti di dalam SRC Kalau mainan React.js Dan kawan-kawannya Gitu Kan tadi kita udah lihat Di package.json React gitu kan Nah React React Gue udah punya fundamental reactnya Misalnya Jadi gue telusuri aja Di SRC Dan pasti gak akan jauh-jauh Namanya di folder komponen Dan juga di app.js Atau index.js Jadi kita buka Satu persatu Misalnya Index.js Oh kita lihat dulu nih Dia mainan apa Oh dia nge-import App from Titik slash App Oke Berarti Yang utamanya tuh Ada di app.js Makanya dia ada di dalam React strict mode App-nya Berarti Ini yang utama Terus dia juga import Bootstrap-nya di index.js It's okay Karena udah running juga Udah aman Sekarang yang paling penting Berarti Ada di app.js Kita buka app.js Disini Nah kan kelihatan Oh ada komponen Navigation bar Ada intro Ada trending Ada superhero Ada style landing Nah ini style landing Apaan ya CSS Kita coba cari style Landing page Oh gini Kalau gue hapus ini Kita coba hapus gitu Misalnya ya Supaya tahu aja Gini Ini dihapus Ini dihapus Tadinya kan Websitenya kayak begini bro Mana tadi Kayak gini Nah kalau dihapus Jadi hilang backgroundnya Berarti Oh ini tuh Untuk background utama Ternyata Karena pas di scroll Yang ini ada background Yang ini juga ada background Yang atas putih blank Maka Bisa disimpulkan Bahwa yang titik MyBG ini adalah Background yang di Komponen nomor 1 Gitu loh bro Ya Nah aduh ini kepencet Sorry Salah-salah Nah ilangin lagi kolom komennya Sip Balik lagi Aman ya kan Gitu Terus kita lihat lagi Alurnya Lihat lagi Disini di app Dia mengambil Ini div 1 Div utama Yang paling atas Di dalamnya ada Navigation bar Dan ada intro Nah gue penasaran Intro itu apaan ya Kalau gue gak adain Gini Lihat disini Sorry Oh tadi tombol Ilang Ya Ini gue buka lagi ya Ini gue buka lagi Kita lihat lagi browser Oh Ternyata intro itu Segini doang Gitu Supaya lo tau tuh Kayak gitu ya Oh ini intro Oke Sip Terus navigation bar Udah pasti yang paling atas Ya kan Kita coba lihat Ini navigation bar kan Yang atas ini kan Kalau ini gue komen Maka Ilang Oh udah jelas Berarti Sip Tau ya kita Berarti Untuk memodifikasi Yang paling atas Disini Untuk memodifikasi Intro disini Dan ini ada lagi nih Div class name Trending Trending Ini superhero Kalau gue awasin Yang ini Apa yang terjadi Adalah Cuman dua doang Tadinya kan ada tiga Komponen nih Ada satu Ada kedua Ada ketiga Sekarang jadi cuman Satu Dua Ya Kalau gue ilangin lagi Yang ini Seret Kita cek Boom Tuh Jadi cuman satu Kayak gini doang Berarti kita udah jelas Mau memodifikasi Kodingan tuh Yang mana dulu Mulai dari Yang paling luar Yang paling luarnya Di app.js Oke Gue balikin lagi Kayak gini Sekarang ceritanya Gue pengen Memodifikasi Yang namanya Navigation bar Contoh Gue pengen nambahin Satu biji lagi Disini Misalnya Kayak gimana ya Masuk aja ke Navigation bar Diklik Ternyata di dalam Folder komponen Navigation bar Caranya Ini kan berarti Yang tadi Trending Superhero Gitu kan Ada di atas nih Trending Superhero Kalau pengen nambahin Satu lagi Berarti tinggal Dicopas kebawahin Boom Ganti linknya Misalnya jadi Link download Misalnya gitu ya Link download Iniannya ganti Jadi download Kalau udah di save Lihat ke browser Maka link download Nambah Oh gitu Sip Lanjut lagi Modifikasi Gue pengen Text ini berubah Ada dimana bang Ya lu lihat lagi Di app.js Itu kan intro Intro itu di import Dari mana Di import dari sini Intro from Komponen Slash intro Komponen Slash intro Nah ini berarti Nah ketahuan Nonton gratis Gak pake karcis Lihat semua list Gitu kan Gue ubah misalnya Apaan we Gitu ya Yang ini Ganti juga jadi Hehehe Hihihi Gitu misalnya Losef Balik lagi kesini Berubah Gitu kurang lebih Nah berlaku untuk semuanya Juga kayak gitu Sama Gak ada beda Nah sekarang Tugas kita adalah Membuat kodingan ini Jadi lebih Bagus lagi lah Gitu